Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Syarifah Rejansari disini saya sebagai moderator dan juga pemateri yang akan membahas tentang ekologi populasi yang diampu oleh dosen Ibu Erda Muhartati SSI MSI dan disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Mega Fitriana dan saya sendiri Syarifah Rejansari kemudian dekan saya Sipi Hanisa baik kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekologi populasi dimana ekologi populasi itu merupakan bagian dari ekologi yang memusatkan perhatiannya pada populasi sebagai objek dan permasalahannya jadi dimana ekologi populasi itu mendalami pertumbuhan suatu populasi dan interaksi di antara populasi-populasi yang lain yang saling berhubungan erat di dalam pengaruh faktor lingkungan yang terkontrol ataupun tidak terkontrol jadi artinya menitik beratkan hubungan antara kelompok makhluk jumlah individu dan faktor penantuan besar populasi dan penyebarannya kemudian ada karakteristik ekologi populasi yang pertama laju perkembangan populasi nah menurut Riawan Lely 2015 populasi mempunyai karakteristik yang khas untuk kelompok yang tidak dimiliki oleh masing-masing individu anggotanya diantaranya laju perkembangan populasi laju kelahiran atau laju kematian yang disebut dengan mortalitas penyebaran umur, bentuk pertumbuhan, dan kepadatan atau disebut dengan densitas nah yang pertama laju perkembangan populasi dimana laju perkembangan populasi itu ditandai dengan adanya perubahan jumlah populasi di setiap waktu perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi laju perubahan populasi itu dapat dihitung jika banyaknya kelahiran, kematian, dan migrasi diketahui jeda waktu untuk populasi merespon terhadap perubahan dalam ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi laju tercapainya keseimbangan pada daya dukung dengan berkurangnya sumber daya maka laju pertumbuhan populasi itu akan menurun dan akhirnya berhenti misal pola ini disebut sebagai pola pertumbuhan logistik adapun tinggi lajunya pertumbuhan populasi maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas maka cara yang paling umum untuk mengekspresikan pertumbuhan populasi adalah sebagai persentase, bukan sebagai tingkat maka perubahan dalam populasi selama periode suatuan waktu dinyatakan sebagai persentase dari populasi pada awal periode waktu dengan rumus persentase tingkat pertumbuhan sama dengan pertumbuhan x 100% selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, terima kasih baiklah disini yang kedua itu natalitas natalitas adalah kemampuan suatu populasi untuk tumbuh natalitas ekologi menyatakan peningkatan populasi dalam kondisi lingkungan yang sebenarnya atau kondisi spesifik lingkungan natalitas atau laju kelahiran adalah setara dengan kelahiran dalam terminologi pengkajian populasi manusia itu meliputi individu-individu baru organisme apakah dilahirkan, ditetaskan, ditumbuhkan, atau timbul oleh pembelahan lalu yang ketiga itu ada mortalitas mortalitas adalah angka kematian dalam populasi laju mortalitas atau laju kematian dalam demografi diartikan sebagai jumlah individu yang mati dalam satu noktu yang keempat adalah penyebaran populasi penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi penyebaran populasi ini berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan hewan manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan menghindarkan diri dari predator, iklim, terbawa air atau angin atau kebiasaan kawin dan faktor lainnya terus penyebaran populasi juga bisa melalui tiga pola yaitu yang pertama imigrasi, yang kedua migrasi, yang ketiga imigrasi lalu yang kelima itu ada densitas dan densitas ini adalah besarnya populasi dalam suatu unit ruang yang pada umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau volume densitas ini dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan atau bisa juga dengan adanya kelahiran, kematian, imigrasi dan juga migrasi sekian terima kasih perubahan ukuran populasi yang terjadi pada sepanjang waktu di suatu daerah tertentu nah dinamika populasi ini membahas cara populasi spesies tertentu yang berkembang dan menyusut serta sebab-sebab terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah populasinya nah sehingga perubahan jumlah populasi ini tidak harus selalu meningkat tetapi juga dapat berkurang tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya nah ada pun faktor yang mempengaruhi dinamika populasi disini kami mengambil tiga faktor yang pertama itu adalah interaksi nah interaksi atau simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda atau bisa bermacam-macam nah interaksi ini bisa saling menguntungkan dan juga bisa saling merugikan contoh dari interaksi adalah kompetisi dimana kompetisi ini merupakan interaksi yang bernilai negatif karena suatu organisme akan dirugikan oleh organisme lainnya contohnya ialah persaingan tumbuhan di hutan untuk mendapatkan sinar matahari dan air tumbuhan dengan akar yang besar dan kuat akan mendapatkan air lebih banyak kemudian tumbuhan yang memiliki batang yang tinggi juga akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak dan berpotensi menutupi sinar matahari ke pohon lain yang lebih kecil selanjutnya contoh interaksi yang kedua adalah predasi predasi ini adalah hubungan antara organisme pemangsa atau predator dengan organisme yang dimangsa atau prey dalam suatu ekosistem jadi pada predasi ini ada pemangsa dan juga yang dimangsa nah contohnya ialah tumbuhan kantong semar memakan serangga yang hinggap diatasnya kemudian ada juga singa yang memangsa rusak nah selanjutnya adalah bencana alam nah bencana alam ini dapat juga mengakibatkan terjadinya dinamika populasi berbagai bencana alam di bumi seperti gunung meletus dan gelombang tsunami dapat mengakibatkan dinamika populasi lahar panas akibat letusan gunung berapi dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan kematian makhluk hidup kemudian yang ketiga adalah aktivitas manusia nah berbagai kegiatan aktivitas manusia dapat juga mengakibatkan dinamika populasi nah contohnya ialah seperti penebangan liar di hutan pembangunan di kota-kota perburuan hewan dan pencemaran lingkungan nah kegiatan itu dapat merusak ekosistem dan mengakibatkan penurunan populasi hewan maupun tumbuhan baik kita lanjut mengenai hubungan ekologi dan ekologi populasi dengan ekosistem mewi dan juga fisik yang harus berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh spesies tersebut nah hal ini disebut dengan hukum toleransi contohnya adalah panda panda ini memiliki toleransi yang luas terhadap suhu namun memiliki toleransi yang sangat sempit terhadap makanannya yaitu bambu dengan demikian panda dapat hidup di ekosistem dengan kondisi apapun asalkan dalam ekosistem tersebut terdapat bambu sebagai sumber makanannya berbeda dengan makhluk hidup lainnya manusia dapat memperlebar kisaran toleransinya karena kemampuannya untuk berpikir mengembangkan teknologi serta memanipulasi alam nah dari urayan yang saya jelaskan tadi maka ekosistem ini merupakan bagian dari ekologi populasi karena dalam suatu ekosistem alami terdapat beragam jenis makhluk hidup yang akan membentuk suatu komunitas yang terdiri dari populasi-populasi dari berbagai jenis yang berbeda nah dimana ekologi populasi ini akan mengalami pertumbuhan suatu populasi dan interaksi di antara populasi-populasi yang berhubungan erat di dalam pengaruh faktor lingkungan yang terkontrol maupun yang tidak terkontrol baiklah mungkin itu saja yang dapat semoga sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb